Pemirsa kasus sengketa lahan antara seorang pengontrak lahan bernama Hendra dan penggugat bernama Muhaji yang mengaku sebagai pemilik tanah terus berbuntut panjang. Terbaru, Muhaji menggugat Hendra secara perdata ke pengadilan Negeri Denpasar agar segera mengosongkan rumahnya. Pengadilan Negeri Denpasar kembali menggelar sidang gugatan perdata yang diajukan Muhaji dengan tergugat Hendra. Muhaji sebagai penggugat memilih tidak hadir dalam persidangan dan hanya mewakilkan pada tim kuasa hukum dari kantor Togar Situmorang. Hendra yang merasa proses kontrak tanah yang dilakukannya sudah benar ini pun melawan. Didampingi kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Bangli Justice, Hendra menghadirkan saksi yang menguatkan posisinya sebagai pengontrak tanah. Made Sudane, Kepala Lingkungan Banjar Dukuh Sari, Kelurahan Sesetan, Preode 2006-2014 ini menjelaskan tanah yang ditempati Hendra adalah milik Ketut Gede Pujiama. Sebelumnya tanah yang ditempati Hendra dikontrak oleh keluarga Gono. Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketut Gede Rumega, Sudane menjelaskan bahwa sejak tinggal di kawasan itu sejak lahir hingga sekarang, dia tidak pernah melihat wayan Padme dan Muhaji tinggal dan menetap di wilayahnya. Tidak pernah saya melihat dan Pak Padme tidak pernah tinggal di sana. Kuitansi pun saya belum pernah melihat. Transaksi jual-beli juga saya tidak tahu. Sementara itu keterangan yang disampaikan saksi mantan Kepala Lingkungan seolah semakin menguatkan posisi Hendra sebagai pengontrak tanah. Ada pencaputan dan dalam kuitansi itu yang kami jadikan bukti, kebetulan pengugat tidak menjadikan bukti. Padahal itu kan sebetulnya karena dalil dari pengugat itu melalui saksinya kemarin bahwa terbitnya akte jual-beli itu berdasarkan kuitansi itu. Dan ketika kita lihat fisik kuitansi itu, di sana ada Maitre 6.000 yang menurut hemat kami bahwa Maitre itu baru ada tahun 2006-2007. Tetapi kuitansi itu terbit tahun 1990 begitu bu. Sedang dilanjutkan 4 Juni mendatang dengan agenda pemeriksaan setempat atau di lokasi kejadian. Tim majelis hakim akan turun ke lokasi untuk memperjelas objek yang disengketakan. Dari Denpasar, Tim Liputan Ainews melaporkan.